Terima kasih. 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 Ini kalau kita melihat bahwa kota sendiri sebenarnya adalah ruang kolektif Kolektif yang dimana disitu adalah semua orang Sekumpulan orang itu memiliki satu tempat untuk beraktivitas bersama Tanpa melihat dia berbendera apa, dia berbasis kehidupan seperti apa Disitu dia ada sistem komunikasi sosial, lingkungan dan kemudian sistem interaksi Dimana di ruang-ruang publik itu juga kemudian pertama kali muncul gerakan-gerakan yang sifatnya lebih ke progresif Kelompok yang mencoba berpikir idealis dengan gagasan-gagasan baru yang dipelajari Dimanapun tidak harus di bangku pulih atau sekolah Dengan kelompok yang pragmatis artinya ya jalani hidup mengalir saja Pada beberapa bagian ini bisa bertemu dengan komunikasi yang tetap tepat Tetapi pada banyak hal, kelompok-kelompok ini atau kepentingan ini belum bisa bertemu Yang menjadi refleksi kami karena kemarin waktu kasus di Jumbatan KW Kita akhirnya di bahasa lugasnya dibenturkan oleh dampak kejadian itu dengan pihak pengiklan Nah pihak pengiklan ini tidak langsung oleh si korporat selulernya itu Tetapi mereka punya semacam tim advertising yang mereka memerkerjakan orang untuk membuat moral Nah jadi walaupun hanya sekedar kita ke Jumbatan KW Tetapi sebenarnya di Bali itu ada kompleksitas yang coba kita selesaikan satu persatu Tidak hanya heritage tidak hanya sepeda Dan kenapa Jumbatan KW untuk menutup ini Jadi kita menggunakan Jumbatan KW sebagai simbol atau barometer Karena Jumbatan KW adalah lingkungan yang bersifat publik Dikuasai oleh negara Sehingga ketika kita melihat aset yang dikuasai negara saja Kualitasnya tidak baik, buruk Atau bahkan merugikan masyarakat Tentu saja itu cermin yang buruk juga untuk pengeluaran kota yang lebih luas Saya mau nanya apa yang membedakan penggunaan Jumbatan KW sebagai cagar budaya Sama oleh kawan-kawan street art dan provider tersebut Yang membedakan apa gitu Soalnya apa gara-gara itu dikomersialitasi Jadi itu harus dihapus Terus soalnya ketika saya datang ke sini ke Jogja tahun 2009-2010 awal itu Itu masih bergambar dan terus berganti gitu Tapi sebelumnya saya lihat gak pernah ada tindakan kayak gini gitu Saya mikirnya di sini pas mereka bikin itu kan pasti prosesnya malam nih Terus teman-teman street art juga kan main-main pas malam nih Pas keliarannya malam Pernah gak sih ada proses ketemu kalian secara langsung Terus apa yang dibicarakan Terus ada komunikasi gak di situ atau ada pertemuan di luar aksi itu Saya sangat sepakat tentang poin gimana Persoalan ini itu sebenarnya persoalan bareng Terus ada poin tentang bahwa gak ada yang antagonis gitu Cuman ada hal yang perlu dituliskan juga disana Karena mengingat dengan memang ada itu sebab dan akibat Ketika kita bicara tentang akhirnya muncul privatisasi Hanya mungkin penyelesaian yang perlu dilakukan Mungkin memang kok dari pandangan Mas Gata Itu kurang tepat Cuman kalau dari kami sendiri Waktu itu berpikirnya adalah Kita butuh sebuah Apa ya saya Sebuah monumen yang konkret disini Untuk membuat sebuah perubahan Kita tak lagi bisa Apa ya Harapkan diskusi dalam bentuk bicara Untuk memulainya Untuk nanti kelanjutannya jelas Itu harus dilakukan Cuman untuk memulainya kita butuh sebuah monumen yang jelas Sebuah statement Itu deklarasi yang sangat nyata saya pikir Lalu tentang pengakli itu juga bukan untuk penghakiman Kita hanya mencoba untuk menunjukkan bahwa Seperti peruang ini mestinya itu diperlakukan seperti apa Dengan-dengan banyak latar belakang yang tadi sudah dibahas panjang lebar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!